Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini nih, saya mau membedah mengenai misteri kemunculan lintang kemukus Dan kemunculan Ratu Adil Dimana lintang kemukus ini menjadi suatu tanda-tanya besar kemunculannya di Nusantara Dimana lintang kemukus ini terdapat di Baik Ramalan Jayabaya Yang bunyinya bahwasannya lintang kemukus akan muncul di Jawa bagian timur Dengan kemunculannya tujuh malam berturut-turut dan lintang kemukus akan menghilang di pagi-pagi sekali Jadi lintang kemukus itu munculnya mulai malam, mulai jam 12-an itu kelihatan Mulai malam jam 11, 10, 12-an itu sampai jam pagi, menjelang pagi Mau pagi-pagi mau kelihatan mataharinya Baru menghilang Dimana lintang kemukus ini menjadi suatu misteri di dalam Ramalan Jayabaya Dan banyak orang mungkin mengartikannya masing-masing Kali ini saya akan mengartikan, memaknai kemunculan lintang kemukus menurut Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya ini sendiri Lintang kemukus memiliki tiga makna Jadi kemunculan lintang kemukus itu memiliki tiga makna terselubung Dimana bukannya saya sok pintar, bukannya saya sok tahu Tetapi saya ingin berbagi pemahaman Ingin berbagi informasi Ingin berbagi ilmu Supaya kamu, kamu dan kamu semua juga mengetahuinya Dimana saya juga tahu Setiap orang memiliki pendapat masing-masing Memiliki pemahaman masing-masing dan memiliki ilmu masing-masing Ini seturut dengan pemahaman yang saya pahami, yang saya pelajari Cukup lama Dimana dalam Ramalan Jayabaya Kemunculan lintang kemukus atau bintang berikor atau komet Itu memiliki tiga makna Makna yang pertama Lintang kemukus sebagai pratanda Sebagai simbolis simbol Akan terjadinya pagebluk Yang akan menimpa negeri ini Yang namanya pagebluk itu berarti krisis Contohnya seperti krisis ekonomi Virus Penyakit atau wabah Gagal panen Dan masih banyak hal lainnya Ini adalah pagebluk Jadi yang namanya pagebluk banyak orang yang kesusahan Dan tepat sekali Sebelum virus corona itu muncul Di tahun 2018 Lintang kemukus sudah pernah hadir Dimana 2019-nya 2020-nya sudah mulai ada corona Jadi lintang kemukus Salah satunya memang sebagai pratanda Akan terjadinya Keadaan pagebluk di suatu negeri Dimana saat itu Negeri ini saat terkena virus corona Benar-benar krisis ekonomi Pagebluk Lalu makna yang kedua Lintang kemukus Itu sebagai pratanda Akan terjadinya Konflik kepemimpinan Suatu negeri Khususnya di Nusantara ini Dimana konflik kepemimpinan di Nusantara Biasanya terjadi saat Pemilu Di saat pemilu Pemilihan presiden Barulah Konflik kepemimpinan Itu terjadi Dimana Konflik kepemimpinan ini Biasanya juga disertai dengan Partai politik Karena Partai politik Itu berperan Sebagai pengantar Suatu pemimpin Jadi hampir semua pemimpin Pemerintah Pemimpin negeri ini Indonesia Semuanya dilahirkan Dari politik Semuanya berasal dari politik Karena politik Menjadi salah satu syarat Sebagai pemilu Dimana Seturut dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Pemimpin Nusantara Yang sebenarnya Sudah muncul Yaitu Sang Ratu Adil Dia hidup Di tengah-tengah Masyarakat Nusantara Dimana Saat ini Ratu Adil Masih menantikan Tugasnya selesai Setelah Tugasnya selesai Ratu Adil Akan benar-benar Bebas Merdeka Akan benar-benar Berjaya Akan benar-benar Menang Sampai selama-lamanya Lalu Yang ketiga Makna lintang Kemukus Dalam Ramalan Jayabaya Yaitu Sebagai Pratanda Akan terjadinya Tragedi Mengerikan Yang akan Menimpa Nusantara Dimana Di dalam Ramalan Jayabaya Tragedi Mengerikan itu Sebagai Tanda Sebagai Perwujudan Akan kehancuran Negeri ini Sesuai Dengan Ramalan Jayabaya Bahwasannya Di tahun Depan Antara 2024 2025 Akan terjadi Tragedi Mengerikan Bukan Hanya Konflik Politik Bukan Hanya Pemanasan Hati manusia Karena Pemilihan Presiden Bukan Hanya Konflik Alam Saja Tapi Akan terjadi Tragedi Yang benar-benar Mengerikan Dan Tragedi Itu Akan terjadi Secara Tiba-tiba Itu Adalah Tiga Makna Mengenai Lintang Kemukus Dimana Lintang Kemukus Ini Sejak Zaman Kerajaan 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 Jawa Terdahulu Sampai Detik Ini Keyakinan Mengenai Kemunculan Lintang Kemukus Masih Diakini Sebagian Orang Jawa Masih Diakini Masyarakat Nusantara Karena Memang Sampai Saat Ini Lintang Kemukus Itu Masih Saja Ada Itu Kilasan Informasi Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Komen Di Kolom Komentar Terima Kasih Sampai